Smart Listener Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Utara melakukan perombakan jabatan pimpinan di Manado pada hari Jumat lalu sebagai upaya untuk menciptakan pemasyarakatan yang lebih baik. Ronald Lumbun, Direktur Kanwil Kemenkum HAM Sulut, melakukan pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan para mener dan pengawas pegawai negeri sipil, PPNS, Kanwil Kemenkum HAM Sulut di Manado, Jumat lalu. Para pejabat pengelola yang hadir dalam acara pelantikan tersebut terdiri dari 8 orang kepala unit pelaksana teknis, 10 orang pejabat struktural yang hadir secara langsung dan 1 orang pejabat struktural yang hadir secara virtual. Kanwil Kemenkum HAM Sulut, saat ditemui tim media pada Jumat lalu, mengatakan bahwa promosi jabatan ini merupakan mosi percaya dari pemerintah pusat kepada mereka yang dianggap layak untuk menduduki jabatan tersebut. Beliau juga berpesan kepada para pejabat baru agar segera beradaptasi dengan lingkungan kerja yang baru dan dapat menjalankan tugas dan fungsinya dengan sebaik-baiknya. Terima kasih. 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 Terima kasih.